Ya, program Q&A Pranikah, saya bersama Pak Rony Daud Simeon. Pertanyaannya, bagaimana jika wanitanya lebih tua 5 tahun? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya sambung jikaliku jadi satu. Jadi satu, Pak maaf, pertanyaan saya bisa dianonimkan. Oke, Pak bagaimana untuk memberikan nasihat kepada anak? Sekarang ganti anak. Nah, anaknya bersih kukuh dengan calonnya, bahwa calonnya baik. Tapi orang tua tidak setuju karena masa lalu. Masa lalu ini macam-macam. Ada masalah yang bisa saya sebutkan, tapi masa lalu ini kan bisa banyak. Pernah pacaran putus dengan nggak baik-baik, pernah terlibat masalah keuangan, pernah terlibat amoral, tapi si ceweknya yakin banget bahwa pacar saya ini udah bertobat sungguh-sungguh, sudah pelayanan, sekarang bukti bertobatnya jelas. Nah, orang tuanya menganggap bahwa itu tidak. Padahal anaknya, pacarnya sudah bertobat. Masih ada satu lagi, tapi esensinya juga hampir sama. Apakah harus ngaku kepasangan kalau punya masa lalu yang tidak baik, tapi juga dia sudah bertobat dengan hal itu? Oke, ini kita gabung jadi satu dah, mirip. Ya, Parani, silakan. Sekali lagi, kalau beda usia, yang wanitanya lebih tua, itu betul harus diyakinkan dulu. Kalau memang itu dari Tuhan, ya oke. Tapi kalau kita masih sendiri belum yakin, perlu dipertimbangkan. Karena begini, yang wanita itu secara biologis itu lebih cepat matang daripada pria. Dalam usia yang sama, biologis wanita akan lebih itu. Dan jangan lupa bahwa wanita itu akan memasuki masa menopaus. Kalau kita bicara jauh ke depan. Sementara prianya masih otot kawat, balung usi, keringat pedang jahe. Itu juga bisa menimbulkan potensi berbahaya di kemudian hari. Kalau seandainya terlalu jauh seperti itu. Tapi, kalau sudah sama-sama sepakat, ya itu lagi sama-sama yakin dari Tuhan. Saya punya teman loh. Pendeta Victor Daud Warakimela dengan istrinya, Ibu Vivi Damapoli. Itu beda 4 tahun. Tapi mereka bahagia sampai hari ini. Jadi pastikan apakah betul-betul dari Tuhan atau tidak. Kalau masih belum yakin, mungkin lebih baik cari yang lebih muda. Daun muda, tidak apa-apa. Pokoknya lebih muda. Maksudnya setara atau lebih muda. Jangan terlalu ekstrim perbedaan usianya. Seperti itu. Dan juga kita lihat unsur psikologisnya ya. Kedepannya itu kalau perbedaannya cukup jauh, itu bisa proses penuaan itu kadangkala yang wanita lebih. Karena apalagi kalau dia sudah pernah melahirkan beberapa kali dan sebagainya. Itu lebih jelas kelihatan. Itu perlu dipenimbangkan. Tapi kalau sudah sepakat, yakin sama-sama dari Tuhan, ya lain ya. Tentu ceritanya berbeda. Ada beberapa contoh tadi. Terus pertanyaan kedua tadi. Apa itu tadi Pak? Kok jadi lupa saya? Kalau... Jadi pacarnya ini punya masa lalu yang tidak baik. Oke. Kalau masa lalu tidak baik ya. Begini. Memang begini. Orang tua itu kadangkala gimana ya? Ada sense, ada rasa yang tertentu yang membuat supaya anak-anaknya itu jangan sampai keblowok gitu ya. Bahasa Jawanya itu terjerumus gitu ya. Jadi isi saya ngetahuin saya Pak. Jadi, tapi kalau sudah dilihat bahwa ada tanda-tanda pertobatan yang nyata, bahkan buah pertobatan dari orang itu sudah kelihatan, tentu kita perlu berbicara baik-baik kepada orang tua. Dan tentunya calon kita itu, yang pacar kita itu, kita mesti yakinkan, kita ajak ke rumah kita. Supaya terus bergaul dengan orang tua kita, bisa orang tua bisa melihat bahwa ini memang pertobatannya real gitu loh. Siapakah kita ini ya kan? Siapakah kita ini sebelumnya? Kita ini, Roma 5 ayat 8 bilang, Yesus datang menyelamatkan kita ini ketika kita masih berdosa loh. Dan Tuhan terima kita ini apa adanya, bukan ada apanya. Sebab itu mesti kita, kalau memang calonnya anak kita, yang disukai anak kita itu sudah ada pertobatan dan hasil buah pertobatan yang kelihatan. Saya pikir kita orang tua perlu melepaskan berkat. Dan berkata, toh menikah itu kan keputusan anak ya. Anak sudah dewasa, dia membuat keputusan dan yang menjalankannya itu anak sendiri. Maka kita perlu melepaskan berkat supaya anak tersebut bisa mengalami kebahagiaan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diperesin oleh Tuhan. Seperti itu Pak, terima kasih. Saya tidak menambahkan jawaban, tapi ini pertanyaan lanjutan dari orang yang sama. Tapi pertanyaan ada lanjutannya, jadi saya jawab lanjutannya aja. Anaknya pacarannya sudah lima tahun lebih, ini orang tua perempuan. Dan pacar anaknya yang, anaknya perempuan, jadi anaknya ini jarang dibawa atau dikenalkan ke keluarganya si laki-laki. Menurut saya pasti orang tua perempuan bisa was-was. Ini serius apa enggak? Jajah apa enggak? Lima apa enggak? Lima tahun? Ketunangan kapan? Nika kapan enggak jelas? Menurut saya, orang tua boleh mendorong anaknya untuk bertanya ke ceweknya, pacarnya. Atau kalau enggak, memang orang tua boleh panggil. Panggil pacar. Anaknya kan perempuan nih. Pacar anaknya kan cowok. Jadi, boleh panggil aja, diajak bicara. Diajak bicara. Kamu sudah mencari anak saya cukup lama. Kamu mau serius apa tidak? Kalau serius, ya mungkin kalau tidak tunangan, paling enggak atur pertemuan, orang tuamu bicara sama saya. Jadi, orang tua, pihak putri, ya boleh mendorong untuk sebuah langkah yang lebih formal. Karena waktu kan berjalan, umur berjalan, jangan sampai anaknya makin tua, lalu tahu-tahunya enggak jadi. Jadi, boleh kalau pihak perempuan mau meminta rencana yang lebih pasti. Bisa dengan cara, misalnya bukan tunangan, ya paling enggak bertemu, berjumpa. Untuk membicarakan hal itu. Jadi, kalau misalnya tunangan terlalu formal. Enggak tunangan aja, tiap enggak bertemu untuk membicarakan bahwa hubungannya adalah serius. Termasuk mungkin pertanyaan yang lain adalah, misalnya Anda seorang putri dan Anda dipacarin. Tanda cowok itu serius ngapain? Pegang-pegang tangan, ciumin. Bukan, itu bukan serius, itu tanda nafsu. Tanda seriusnya adalah, kalau kamu serius, nikahi aku. Tapi kan kecepetan. Ya, kenalkan aku ke orang tuamu. Kalau cowok itu serius, Anda akan dikenalkan ke orang tuanya. Dikenalkan dengan teman-temannya. Dia ada acara persentuan, ada acara apa. Anda dibawa dan diperkenalkan. Anda dipacari, Anda diciumin, Anda dibawa kemana-mana. Berdua tapi. Begitu ada acara reuni, acara keluarga, Anda enggak diundang. Caka-caka, di mana-mana dia kaku belum punya pacar. Jadi kalau dia serius, berarti harusnya dia mendeklarasikan. Eh, ini pacar saya. Dibawa ke acara-acara keluarga. Dibawa ke acara-acara resmi. Sehingga dengan demikian, dia mengumumkan kepada dunia ini, aku sudah punya pacar, sudah punya calon. Itu berarti dia serius. Tapi kalau Anda enggak pernah dibawa ke acara keluarga, acara resmi, Anda dibawanya cuma pergi ke tempat wisata berduaan. Anda dibawanya berduaan lagi kemana-mana. Pokoknya berdua. Cuma diajak bermesraan. Ya, Anda dipacari. Tapi mungkin Anda tidak akan didikahi. Jadi menurut saya, Anda tahu orang itu serius apa tidak, kalau Anda mulai diperkenalkan kepada orang tuanya. Walaupun mungkin belum bicara soal tunangan, soal lamaran. Tapi ketika Anda sudah mulai diperkenalkan kepada dunia keluarganya, dunia pekerjaannya, dunia pelayanannya. Yuk saya bawa ke gereja saya, pak kenalkan ke pendetaku. Apalagi enggak dia dikenalkan. Kamu ikut di kaum muda saya, biar nanti kalau enggak kan, waduh, beda gereja. Di gerejanya punya pacar, di sana punya pacar. Apalagi kalau Anda, aku ke gereja mu ya? Oh jangan, enggak usah. Wah itu bahaya, Anda harus curiga. Kenapa Anda enggak boleh ke gerejanya dia? Jadi tanda serius itu banyak. Tapi kalau sudah berjalan sampai ini ada lagi pertanyaannya yang 4 tahun, 5 tahun, sudah pacaran 4-5 tahun, itu harusnya 2-3 tahun saja orang tua. Harusnya sudah saling ketemu. Walaupun mungkin tidak membicarakan istilahnya resmi untuk tunangan, tapi boleh bertemu makan bersama, itu enggak apa-apa kalau mau dibikin semi-formal istilahnya. Kalau canggung atau apa, boleh pakai pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada paman, tante, pak de, boleh juga bukan dengan orang tuanya, tapi mewakili pihak keluarga, itu boleh. Paling enggak, nanti ketemunya kedua orang tua itu kalau sudah resmi betul-betul melamar atau tunangan. Jadi kalau sebelumnya, ya perwakilan, gitu ya. Paling enggak, untuk rasa aman bahwa mereka itu serius. minimal, ya tadi, ya, dibawa, diperkenalkan. Ini sudah 5 tahun, anaknya perempuan enggak pernah dibawa ke keluarganya, enggak dikenalkan ke keluarganya. Wah, kalau saya jadi orang tua juga punya anak perempuan digituin, rasanya saya akan panggil itu pacarnya. Tapi kalau dulu enggak begitu, gitu ya. Jadi diperkenalkan, kita yakin bahwa dia serius. Oke, itu tambah dari saya, dan karena waktu, kita akan masuk di penutupan.